Sekarang Profesor Edrawad, Supratikno. Terima kasih Bang Karni. Praksi PDIP. Pak Mardani Alisera itu tidak marah-marah Bang Karni, tetapi semangat. Semangat. Semangat sekali. Jadi hari ini kita berduka karena kehilangan seniman besar. Iya. Didi Prasetyo atau Didi Kempot, itu sebabnya kami juga ikut berduka. Bang Karni, jadi peraturan pemerintah nomor 21 2020 tentang PPSP ini kan sebenarnya dari awal sudah kita pahami sebagai jalan tengah, jalan kompromi. Jadi dulu kan ekstrimnya ada dua pendekatan atau istilahnya dua mashab. Mashab yang pertama mashab hukum alam, natural law, Charles Darwin, survival of the fittest. Itu terjadi tahun 1918 pada saat terjadi flu Spanyol. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan. Orang yang imunitasnya tinggi bisa bertahan, tapi yang imunitasnya rendah menjadi korban. Itu pendekatan yang pertama. Jadi tentu pendekatan ini tidak bisa kita terima karena kita percaya dengan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Salus Populi Supremalex. Pendekatan yang kedua, pendekatan yang dianud oleh Pak Agus Pambagil, Pak Mardani ini kelihatan tadi. Itu pendekatan draconian, draconian measures. Jadi total lockdown. Tetapi kalau pendekatan ini diambil, Bang Karni kita tahu kosnya begitu tinggi. Tapi terbatas, Prof. Coba kota-kota besar gitu, Prof. Meskipun begitu tapi intinya kosnya setelah kita hitung, kita kalkulasi terlalu tinggi. Untuk ekonomi kita yang saat ini maaf saja ketergantungan terhadap importnya tinggi, daya tahan masyarakat di bawah itu terbatas Bang Karni. Akhirnya dipilihlah PSBB. Apalagi PSBB ini dianggap bentuk yang tepat untuk bentuk negara NKRI, negara kesatuan dengan dosis otonomi daerah yang tinggi. Nah kalau kita cermati PSBB, Bang Karni dan Pemirsa, sebenarnya banyak ruang untuk melakukan diskresi. Karena ketika daerah mengusulkan PSBB, ada butir-butir yang harus dijadikan pertimbangan. Antara lain misalnya ketersediaan sumber daya daerah, kondisi ekonomi di daerah, daya tahan masyarakat dan seterusnya. Itu sebabnya Presiden sebenarnya menggunakan istilah evaluasi, Pak Mardani. Bukan istilah pelonggaran. Karena kalau pelonggaran kesannya tidak konsisten Bang Karni. Tetapi gunakan instrumen yang ada di PP21 2020 itu, PSBB, dengan apa? Dengan dievaluasi. Karena kalau kondisinya sudah berubah, tentu kebijakannya juga berubah. Jadi bukan bentuk inkonsistensi, tetapi memang bentuk evaluasi. Nah evaluasi, selalu kita semua tahu evaluasi yang benar adalah evaluasi yang berdasarkan bukti, evidence-based dan berdasarkan data, data-driven. Itu sebabnya saya kira dalam hal ini kita tidak berbeda pandangan Pak Mardani, kita harus betul-betul mendasarkan pilihan-pilihan kebijakan yang ada, berdasarkan betul, evidence-based, data-driven. Kalau memang kondisinya sudah flattening, sudah mengalami pelandaian, itu dalam tanda petik langkah-langkah untuk melakukan evaluasi bisa dilakukan. Karena Bang Karni, ini saya ingin menjelaskan bedanya krisis kali ini dengan krisis sebelumnya. Kalau krisis sebelumnya Bang Karni, krisis ekonomi sebelumnya, itu solusinya hampir, modusnya hampir tetap. Yang pertama aggressive spending, jadi pengeluaran besar-besaran aggressive spending, kemudian ketika sudah terjadi benih-benih recovery, aggressive spending. Jadi kebijakan fiskal dihulu, kebijakan moneter dihilir. Itu biasanya begitu, seperti jadi rumus kalau di ilmu ekonomi itu. Tapi kondisi ini, baik sisi supply-nya maupun sisi demand-nya hancur. Itu sebabnya apa yang harus dilakukan, spending dengan lending. Itu tadi Pak Sandiaga Uno kan intinya seperti itu. Spending dan lending harus dilakukan bersama-sama. Nah, maksud dari apa yang disampaikan Menko, Polhukam, terus kemudian mungkin yang lain pemerintah, itu begitu. Kalau sisi supply hancur, sendi-sendi perekonomian hancur ini, Pak Mardani, itu pembenahannya, recovery-nya memakan waktu panjang. Karena apa? Karena untuk membenahi supply chain, rantai pasok ini, itu satu persatu bangkaran ini. Kalau kita belajar itu supply chain, lama sekali. Misalnya dari sektor pangan. Kalau sektor pangan tidak bergerak, proses pengolahan produksi atau industri, pangan ini mati, lumpuh. Itu sebabnya saya kira yang dimaksudkan dengan apa yang disebut oleh relaksasi tadi, meskipun saya tidak setuju dengan istilah relaksasi, tetapi evaluasi untuk membuat kebijakan yang baru, itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, Bang Karni, recovery-nya akan makan waktu yang lama, dan tadi yang Pak Mardani bilang hurufnya L nanti. Jatuh, ini BPS hari ini mengumumkan pertumbuhan ekonomi turun menjadi 2,78 atau seperti itu. Padahal dalam rapat terakhir kami dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, prognosanya atau paling tidak dugaan masih 4, sekian, 4 sampai 4,5 persen. Jadi berarti apa? Berarti dampak yang ditimbulkan ini melebih dari perkiraan kita, Bang Karni. Itu sebabnya memang kita harus melakukan langkah-langkah yang serius, sistematis, database. Saya setuju dengan Pak Sandiaga Uno dalam kondisi seperti ini, cash is king, liquidity is everything. Wangkas adalah raja dan likuiditas itu segala-galanya. Itu sebabnya kami juga di DPR menyoroti Bang Karni mengenai banyak data yang tidak valid. Menteri Sosial sendiri satu minggu begitu diangkat menjadi Menteri, dia mengatakan tantangan terbesar saya adalah betul-betul menyisir data, karena banyak data yang duplikatif, data yang tidak tepat. Bang Karni dapat kiriman 4 kg beras. Sementara tetangga saya yang miskin, 5 keluarga tidak mendapatkan apapun. Tidak kebagian. Tidak kebagian. Itu sebabnya betul Pak Mardani, perpres 39 2019 tentang satu data Indonesia harus dikerjakan serius. Selama ini kita menduga ada upaya dalam tanda petik nakal untuk sekenanya disinformasi ini. Menggunakan data-data memang dipalsukan dalam tanda petik atau dibuat tidak akurat. Karena apa? Karena dengan begini birokrasi kadang-kadang memperoleh proyek-proyek. Itu sebabnya kenapa misalnya UMKM Bang Karni yang ngurusin UMKM itu 19 kementerian. Sementara anggaran kementerian UMKM-nya sudah status kementeriannya dalam tanda petik menurut Undang-Undang Kementerian Negara statusnya kelas 3, anggarannya hanya kurang lebih 1 triliun. Tetapi Pak Mardani, pemerintah sebenarnya kalau tadi Pak Mardani katakanlah lelet, begitu sebenarnya sudah cukup sikap, hanya memang kita harus mengakui kondisi ini kan kondisi yang betul-betul everything is uncertain, everything is changing, new normal is coming. Jadi Pak berat sekali Bang Karni. Itu sebabnya langkah misalnya contoh inisiatif baru dalam APBN perpres 54 yang tambahan 405 triliun, itu ada 70,1 untuk UMKM, 75 triliun untuk kesehatan, 150 triliun untuk pemulihan. Hanya sekali lagi Bang Karni dan para pemirsa, kita harus mengawasi agar semuanya itu efektif. Tanpa data yang akurat, tidak ada kebijakan publik yang efektif. Saya kira itu Pak Karni dan saya melihat banyak kepala daerah yang tadi mempelajari ilmu pandemi yang bagus, latar belakangnya arsitek tapi bisa berbicara tentang epidemi dengan baik, latar belakangnya psikologi, Sumatera Barat berbicara tentang ini salah satu blessing in disguise dari COVID-19 ini Bang Karni. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat, boleh optimisme, tapi harus optimisme yang berhati-hati. Karena sekali lagi, kalau terjadi second spike, rebound, atau tadi digatakan second wave, third wave, struktur ekonomi kita akan hancur. Saya kira itu Bang Karni, kebijakan ekonomi apapun yang harus kita ambil, harus mendukung mitigasi risiko infeksi COVID. Jadi harus lebih batang. Harus betul-betul database, evident base. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak mungkin melompat, langsung melakukan dalam tanda petik relaksasi sebelum ada evaluasi yang menyeluruh. Ya karena itu lama, nanti dibilang lelet lagi sama Pak Borda. Oh butuh waktu, karena kan ada masukan data. Saya kira problemnya, ini dilema. Jadi ini diambil salah, ini diambil salah. Sehingga ada keraguan. Caranya desesit Bang Karni, harus desesit. Bang Karni selalu, kebijakan publik sering menghadapi trade-off tarik menarik seperti itu. Tetapi sekali lagi, PSBB-nya sendiri, asbabun usulnya adalah jalan tengah. Itu sebabnya solusinya pun harus solusi jalan tengah. PSBB kalau saya menamakan moderat. Saya menyebutnya jalan tengah karena itu pilihan yang... Antara dua itu.